Presiden Jokowi mendadak mencuri perhatian publik saat mengunggah potret dirinya ikut bermain sepak bola antar pelajar di Biak Numfor, Papua. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Indonesia ini tampak mengenakan jersey putih dengan celana merah dan sneakers hitam yang biasa ia gunakan. Tentu saja, banyak yang salah fokus dengan penampilan Presiden Jokowi saat itu. Jika biasanya ia tampak gagah dengan busana formal dan kasual, kini mantan gubernur DKI Jakarta tersebut terlihat percaya diri dengan gaya sporty mengenakan celana pendek. Bahkan saat ia menjadi kiper banyak ibu-ibu yang histeris dibuatnya. Salah seorang di antaranya juga sempat membuat Presiden Jokowi tertawa kalau meminta handuk yang baru saja ia gunakan untuk menyeka keringatnya. Bapak minta handuk bapak, minta handuk, ujar ibu tersebut yang merekam Presiden Jokowi seperti yang diunggah akun TikTok Lisa Biduri. Mendengar hal tersebut, ayah tiga anak tersebut keheranan dibuatnya. Ia pun bertanya sekali lagi, apa yang diminta oleh warga tersebut. Si wanita pun langsung menjawab bahwa dirinya meminta handuk bekas keringat yang ada di tangan Presiden Jokowi. Setelah melipatnya, sambil tertawa ngakak, Presiden Jokowi pun memberikan handuk tersebut ke tangan si wanita, yang langsung histeris begitu menerimanya. Wanita tersebut tampak mengabadikan dirinya dengan handuk bekas keringat Presiden Jokowi. Video ini mendapatkan banyak respon dari netizen hingga telah dilihat hingga lebih dari 3,4 juta kali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.